Sebanyak 3.800 sertifikat tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap atau PTSL di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dibagikan oleh Presiden Joko Widodo di Gorwe R. Supratman Purworejo. Ribuan sertifikat tersebut dibagikan secara simbolis kepada 12 perwakilan warga. Pada tahun 2015, penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat tercatat sebanyak 967.490 bidang. Kemudian tahun 2016 sejumlah 1.168.095 bidang. Di tahun 2017 sebanyak 5.402.950 bidang dan tahun 2018 pemerintah menargetkan 7 juta dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia telah bersertifikat. Hingga tahun 2015 masih ada sekitar 80 juta bidang tanah yang harus diselesaikan. Ditargetkan tahun 2025 nanti, sertifikat seluruh Indonesia harus selesai. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut baik kedatangan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah. Ganjar menambahkan dengan dibangunnya Bandara Internasional Baru di Yogyakarta yang berdekatan dengan Purworejo, membawa dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Purworejo. Sebenarnya dari awal kita sudah siapkan sebelum Bandara itu dibangun. Waktu itu juga masih berlebut tempatnya di mana. Purworejo selalu siap. Nah sekarang karena sudah dibangun sudah jadi, jadi pertanyaannya bagus sekali, Pak Bupati Purworejo sudah menyiapkan di sisi selatan. Maka kita akan memberikan dukungan-dukungan ke sana. Usai penyerahan sertifikat gratis, Presiden Jokowi beserta rombongan menyempatkan diri menyapa warga dan pelajar. Bahkan Presiden Jokowi membagikan buku untuk warga. Presiden kemudian melanjutkan perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah untuk agenda selanjutnya. Dari Purworejo, Johar Toyo, Ainews, melaporkan.